Halo kok friends, jika kita menemukan soal seperti ini, kita perlu paham terlebih dahulu maksud dari soal. Kita ternyakan hasil pengurangan dari 6 per x plus 5 dikurang dengan 3 per x minus 1. Nah, disini ketika kita ingin menyederhanakan atau mengubah bentuk dari pengurangan ini, berarti perhatikan bahwa kita perlu samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi ketika kita punya pengurangan 2 buah pecahan, konsep sederhananya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Nah, berarti disini perhatikan bahwa untuk yang 6 per x plus 5 ini perlu kita kalikan dengan x minus 1 per x minus 1. Jadi ibaratnya kita hanya mengalikannya dengan 1, kita tidak mengubah hasilnya, hanya mengubah bentuknya. Begitupun disini, sebaliknya untuk yang 3 per x minus 1 ini, kita kalikan dengan x plus 5 per x plus 5. Nah, supaya nantinya untuk bagian penyebutnya dapat disamakan, yakni x minus 1 dikali x plus 5 ataupun sebaliknya. Nah, berarti kita punya bahwa ini akan sama dengan 6 yang dikalikan dengan x dikurang 1 dibagi dengan, nah kita punya disini x plus 5 dikalikan dengan x minus 1, nah ini dikurangi dengan 3 yang dikalikan dengan x plus 5, lalu dibagi dengan x minus 1 dikalikan dengan x plus 5. Nah, perhatikan bahwa penyebutnya ini sudah sama, berarti dapat kita gabungkan saja. Jadi sebenarnya untuk x plus 5 dikali x minus 1 maupun x minus 1 dikali x plus 5 sebenarnya sama saja. Kita dapat gabungkan, kita tuliskan saja sebagai x minus 1 yang dikali dengan x ditambah dengan 5. Nah, untuk bagian pembilangnya, berarti kita punya adalah 6 yang dikalikan dengan x minus 1 dikurang dengan 3 yang dikalikan dengan x ditambah dengan 5. Nah, perhatikan disini bahwa 6 dikali dengan x kita punya berarti adalah 6x. Lalu 6 dikalikan dengan minus 1, berarti kita punya adalah minus 6. Lalu kita kurangi dengan, nah kali ini 3 dikali dengan x, berarti kita punya adalah 3x. Lalu 3 dikali dengan plus 5, berarti kita punya adalah plus 15 seperti ini. Lalu kita bagi dengan, nah yang ini kita juga dapat jabarkan untuk di bagian penyebut. Perhatikan disini bahwa x dikali dengan x adalah x kuadrat. Lalu x dikali dengan plus 5, berarti adalah plus 5x. Lalu disini, minus 1 dikali dengan x kita punya adalah minus x. Dan yang terakhir, untuk minus 1 dikali dengan plus 5, berarti menjadi minus 5 seperti ini. Berarti ini akan sama dengan, nah kita punya disini untuk 6x dikurang dengan 6. Lalu kita dapat keluarkan ini dari kurung, berarti dikurang dengan 3x, lalu dikurang lagi dengan 15. Nah kita bagi dengan, nah disini x kuadrat. Perhatikan bahwa 5x dikurang x, berarti dapat kita sederhanakan menjadi plus 4x. Karena sama-sama x dan pangkatnya disini juga sama, yakni pangkat tadi x-nya adalah 1. Berarti kita dapat gabungan saja. Dari 5x dikurang x, berarti menjadi 4x. Lalu kita kurangi dengan 5. Yang berarti kita punya bahwa ini akan sama, kan? Nah sama halnya juga dengan 6x dikurang 3x, berarti ini menjadi 6 dikurang 3, yakni 3, lalu dikalikan dengan x. Nah, minus 6 dikurang 15, berarti dikurang dengan 21. Kita bagi dengan x kuadrat, ditambah dengan 4x, dikurang dengan 5. Kita mendapati hasilnya menjadi seperti ini. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!